Intro Hai guys, welcome back to my kitchen Dan kita kali ini Mau bikin garlic bread Tapi yang simple banget Let's get started Yang kita butuhkan itu adalah yeast Atau dry yeast ya Kermipan ini kita pakenya Habis itu kita butuh gula 2 sendok makan Setelah itu kita butuh air hangat Habis itu diaduk sampai rata Habis itu didiemin Jadi biar dia foaming lagi Yeastnya itu udah mulai beraksi, bereaktif Setelah itu baru kita Masukin bahan-bahan yang lainnya Oke, setelah yeastnya bubbling seperti ini Kita tambahkan tepungnya Setelah itu kita aduk dulu Setelah itu kita tambahkan susu Satu cup juga Kita aduk lagi Lalu setelah ini tercampur Kita tambahkan juga Metega dan garam Garam Lalu metega Ini kita aduk juga Sama Nah ini kalau misalnya adonannya terlihat terlalu encer Seperti ini Kita bisa tambahkan tepung juga Biar dia nggak terlalu encer Nah ini kita blending seperti ini Sampai dia kalis Ya karena sedikit nempel Tapi kalau misalnya dilihat tangan saya udah mulai bersih Jadi itu udah mulai kalis sebenarnya dia Udah mulai pas Karena ini sebenarnya Nanti adonannya Hasilnya itu Dia akan sedikit lengket Cuman dia nggak bener-bener lengket banget gitu Nah ini diginiin Kurang lebih sampai 10-15 menit Ini udah mulai sedikit kalis ya Udah mau hampir kalis Tuh kalau dilihat Kita masukin Rempahnya Jadi kita masukin time disini Nah ini time-nya sengaja saya masukkan ke dalam Ini nanti pada saat Kita bikin rotinya Baunya Hmm Yum Cara tahu Ini udah kalis atau belum Itu adalah seperti ini Kita stretch Dia nggak gampang patah Jadi dia masih stretch Itu adalah belum mulai kalis dia Nah setelah selesai Ambil tempat Kita masukkan ke dalamnya Jadi kita buletin dulu Masukin ke dalam Tutup Taruh di tempat yang hangat Kurang lebih sekitar 1 jam Setelah dia mengembang Double in size Kita mulai mempesin lagi Habis itu baru kita kasih isiannya Habis itu tinggal dipik Jadi Nah ini sudah kita resting Tadi kurang lebih sekitar 1 jam Dan dia udah double in size ya Kalau dilihat dia udah ngembang gede banget Ini harus kita deflate dulu Setelah kita deflate Terus habis itu kita potong Habis itu kita bentuk Dan kita masukin adonan garlic breadnya Habis itu kita bake Nah kita preheat ovennya 180 derajat Habis itu kita bikin adonan garlic breadnya Very simple kok Oke ini kita biarin dulu Disini kita ada melted butter ya Ini saya pakai margarin sih sebenarnya Jadi kalau misalnya mau pakai butter pun juga boleh Unsalted ya Habis itu garlic Masukin Habis garlic Kita masukin thyme nya lagi Nah rempahnya kalau misalnya seperti biasanya Itu mereka bukan pakai thyme Tapi mereka pakai oregano dan parsley Setelah itu Ini opsional juga Kita tambahkan dengan parmesan cheese Karena kebetulan saya lagi ada stock parmesan Jadi kita masukin parmesan cheese Karena kebetulan saya lagi ada stock parmesan cheese Kita langsung ratain aja di atas adonannya Semua kena Setelah itu kita tambahkan red cheddar Buat dalamnya saja Itu ini kita ambil Kita angkat Terus kita tutup Pastiin pinggirannya tertutup Nah terakhir Tambahkan cheese Buat Di atasnya jadi pas dia melted Tuh masih ada cheese nya Ada orange-orange nya gitu Kita masukin Oven Jadi bake for 30 minutes Jadi sekitar 30 menit Untuk nge-bake Habis gitu kita keluarkan lagi Nah ini buat yang kedua Untuk yang kedua Tuh saya taruh sini dulu Habis itu kita potong jadi dua lagi Oke Bisa bikin dua bola Saya kasih tepung sedikit ya tadi ini Biar gak nempel aja Terus kita Kletin Jadi kayak kita mau bikin pizza gitu loh Disitu dalamnya kita kasih adonan ini Apa namanya butter nya Bahunya enak banget Oke Begitu sama Kita kasih keju juga Agar gak tompel Jadi lima menit sebelum dia Selesai baking Baru di tempelin Baru di tempelin Ceky nya Biar melted Oke Ini sudah jadi Oke Ini tadi aku bikin yang Nge-flat Satu Yang satu lagi aku bikin bun Kita lihat dalamnya seperti apa ya Nah ini sudah selesai Kita tadi keluarin dari oven Ini kita tambahin lagi sedikit Butter Garlic nya Garlic butter nya Biar dia agak sedikit shiny gitu Sekarang kita potong ya Kita mau lihat bagaimana dalamnya Lihat All the cheese melted All the cheese melted Oh dia lebih soft sih Oke Sekarang kita cobain ya Lihat tuh Asapnya masih keluar Rasanya Tepungnya ini sebenernya soft Jadi dia Nggak 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 keras Rotinya empuk Garlic nya kerasa banget John cheese nya Wow This is really good Nah Ini tuh sebenernya Rotinya pas banget Dan karena aku nggak suka Roti yang tebel-tebel Apa namanya Jadi kalau buat aku Ini adalah cocok banget Pas banget Jadinya Karena seleranya juga Dapet Rotinya nggak terlalu tebel Tapi ada cheese nya Ada garlic nya Dan rasanya pun juga pas Dan ngejainnya pun juga Simple Kalau Kalian lihat kan dari tadi Ngerja ini tuh Simple banget gitu Cuman gitu aja Tapi kita bisa dapet Adonan yang banyak Basically Dan harganya pun juga murah Dan ini Konsistensinya Pas kalau menurut aku Karena apa Luarnya tuh masih crunchy Jadi Nggak terlalu tebel Rotinya Tapi ada crunchy Di luarnya juga Dan kalau kalian lihat Yang kayak tompel nih Itu enak banget Karena apa That's the best cheese Karena cheese yang udah kering Dan agak browning gitu Rasanya enak banget Sekarang kita cobain ya Kalau dilihat dari teksturnya Ini lebih mirip Ke tiban biasa Oke kita lihat Coba teksturnya Wow Still nice Kalau buat rasanya sih enak Tapi kalau menurut aku Tetep Pilihan nomor satu adalah yang ini Karena kalau yang ini Rasanya nggak kayak roti biasa Kalau yang ini tuh ada Crunchy-nya Kayaknya juga lebih crunchy Dan sebagainya Thank you buat yang sudah nonton Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Biar channel ini Terus berkembang Dan jangan lupa juga Buat share ke teman kalian Kalau kalian suka dengan channel ini Dan Kalau misalnya kalian sudah masak ini Tag di IG saya Di See you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye